I would also welcome fellow ministers of G20 countries. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati, CoSherpa G20, Ibu dan Bapak Chair Working Group, dan Engagement Group, Ibu dan Bapak Narasumber Gelar Wicara, serta para undangan yang hadir secara luring maupun daring. Senang sekali pada siang hari ini kami di Kemendik Butristek dapat mengadakan dan mengundang Ibu dan Bapak sekalian dalam kegiatan kick-off meeting ini. Ibu dan Bapak yang saya hormati, Presidensi G20 Indonesia yang telah diterima Bapak Presiden Joko Widodo pada Desember 2021, menurut saya momentumnya sangat tepat. Karena kita di Indonesia dan semua negara di dunia saat ini sedang berupaya bangkit dari pandemi COVID-19. Selama pandemi ini saya belajar dan berefleksi tentang banyak hal. Saya belajar dari para guru yang tidak menyerah untuk memastikan bahwa pembelajaran tetap berlangsung. serta para seniman dan pelaku budaya yang terus menghasilkan karya-karya kreatif dan melestarikan warisan budaya Indonesia. Selain itu juga, saya semakin sadar pentingnya gotong royong. Salah satu nilai dasar dari bangsa kita yang sekarang menjadi semakin penting untuk membantu kita untuk pulih dan bangkit. Itulah kenapa Presidensi G20 Indonesia tahun ini mengangkat tema Gotong royong adalah poin yang penting. Gagasan mendasar yang menjalankan roda gerakan merdeka belajar. Khususnya dalam penerapan kurikulum prototipe yang saat ini mulai diterapkan sebagai opsi bagi sekolah-sekolah di Indonesia. Kurikulum ini mengedepankan pembelajaran berbasis proyek dan memerdekakan guru dalam merancang proses belajar dengan dibantu platform merdeka mengajar. Dengan kurikulum prototipe, pembelajaran jadi lebih menyenangkan, berfokus kepada kompetensi yang esensial dan juga relevan. Sehingga membantu kita mencapai empat tujuan prioritas dari Education Working Group yaitu pendidikan universal yang berkualitas, teknologi digital dalam pendidikan, solidaritas dan kemitraan, serta dunia kerja pasca COVID-19. Ibu dan Bapak, berbicara tentang kehidupan pasca pandemi, kita juga harus memikirkan cara untuk mewujudkan sustainable living. Sehingga anak-anak kita di masa depan masih tetap bisa hidup berdampingan dengan alam. Saya sekarang sudah mulai memberi contoh dan membiasakan anak-anak saya untuk sama sekali tidak menggunakan plastik di rumah dan mengurangi sampah. Dan satu hal lagi yang penting yaitu belajar mencintai alam semesta seperti yang sudah diajarkan oleh generasi sebelum kita lewat warisan budaya dan kearifan lokal. Inilah yang menjadi tujuan utama dari rangkaian kegiatan kebudayaan yang melibatkan penggerak budaya Indonesia serta negara-negara G20 menuju ministerial meeting on culture yaitu mewujudkan kehidupan yang berkelanjutan dengan kembali ke akar budaya. Dan pada hari ini isu-isu prioritas dari bidang pendidikan dan kebudayaan pada G20 akan dibahas lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Guru dan Ternaga Kependidikan Bapak Iwan Syahril selaku Chair Education Working Group Kepala Badan Standar Kurikulum dan Assessment Pendidikan Bapak Anindito Aditomo selaku Alternate Chair Education Working Group dan Direktur Jenderal Kebudayaan Bapak Hilmar Farid selaku Koordinator Ministerial Meeting on Culture. I would also welcome fellow ministers of G20 countries, special invitees and international organizations to Indonesia as well as invite all stakeholders to improve the quality of education to promote sustainable living for our better future. Let's put recovers together, recover stronger into concrete and meaningful actions. Dengan semangat untuk pulih dan bangkit bersama, saya ingin mengajak semuanya untuk menguatkan gotong royong agar kita bisa menyukseskan presidensi G20 Indonesia serta mewujudkan merdeka belajar, merdeka berbudaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.